Dicoba, dicoba, 1, 2, 3. Oke, selamat datang di podcast-nya Om Dodo. Kali ini aku mau ngobrol bareng sama... Ibu siapa namanya? Hah? Ibu siapa namanya? Kenalin diri dulu dong. Iya, nama panjangnya. Maya. Maya, Ibu Maya. Iya. Umur berapa ibu sekarang? 17 tahun. 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Oke, Ibu Maya ini berprofesi sebagai... Apoteker. Apoteker di sebuah rumah sakit swasta di Bekasi. Sesuah rahasia banget sih. Iya, kan ceritanya ini. Nyebut merek. Boleh nyebut merek ya? Iya. Ya, Ibu udah berapa lama nih kira-kira Bu jadi apoteker? Jadi apoteker itu dari 2015. Oh, udah lumayan. Berarti 4 tahunan ya? Iya, iya. Iya. Terasa loh. Ya, buat sekali. Ampun. Gimana Bu suka dukanya jadi seorang apoteker? Awalnya apa sih? Farmasi dulu ya? Iya. Awalnya dari farmasi. Terus baru... Jadi apoteker itu spesialis atau profesi? Profesi. Oh, profesi. Itu gimana tuh? Dijelasin dong gue. Oh iya, farmasi dulu. S1. Ada S1, ada D3 ya? Farmasi itu ya? Iya. Bedanya apa? Lamanya. Ah, tapi yang dipelajarin sama? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Cuman kalau kayak... D3 mungkin gak sedalem yang S1. Oh gitu. Gitu. Terus ya S1 minimal 4 tahun. Terus kalau lanjut lagi apoteker minimal setahun. Jadi tergantung keberuntungan. Oh jadi apoteker setahun? Iya. Bukan dua tahun? Setahun. Oh. Kirain kayak S2 kan biasanya. Kalau dari S1 ke S2 kan dua tahun gitu. Dua setengah tahun. Setahun. Paling cepat. Oh paling cepat. Berarti ibu termasuk cepat dong? Tergantung keberuntungan. Amal ibadah aja. Terus-terus gimana? Terus apa? Iya dari farmasi, terus apoteker. Ya udah. Terus bebas dia mau kemana. Mau ke rumah sakit bisa. Kalau ibu Maya dulu gimana? Langsung ngelamar dapet ke pekerjaannya gimana? Pertamanya sih ya satu dulu. Terus adanya gak mau langsung apoteker. Mau kerja dulu. Tapi ternyata susah ya. Kalau cumannya satu doang gitu. Maksudnya. Susahnya tuh dimana sih? Maksudnya susah menjalaninya apa gimana? Susah nyari kerjanya. Nyari kerjanya. Karena nanggung. Oh gitu. Karena apa nanggung? Kalau satu farmasi itu nanggung. Jadi biasanya kan yang satu farmasi itu lanjut ke apoteker. Oke. Nah jadi kalau di lingkungan kerja itu mereka cuma taunya yang apoteker sama yang setingkat SMF atau D3. Jadi farmasi hitungannya walaupun S1 setingkat D3 dihitung ya? Iya dianggapnya kalau dianggapnya. Dianggapnya. Oh gitu. Jadi ibaratnya yang mau ngasih kerjaan juga sayang. Kalau S1nya disetarain sama yang D3. Oh gitu. Karena kan ilmunya sebenarnya lebih. Gitu. Tapi mau di level yang lebih tinggi. Belum nyampe. Kan belum apoteker. Iya kan kalau misalnya ya kalau yang nanti kan yang dengerin misalkan ada yang baru lulus SMA. Mau nyari kuliah apa gitu. Nah maksudnya sarannya nih kalau misalnya di apoteker tuh enaknya jalurnya gimana gitu. Tips-tipsnya gitu. Kayak misalnya mungkin di apoteker ada penjurusan lagi ya. Eh di farmasi ada penjurusan lagi ya. Apa tuh penjurusan? Farmasinya kalau sebenarnya sih beda-beda kampus. Kalau misalnya di tempat aku itu ada yang farmasi dia istilahnya sains teknologi gitu. Jadi lebih ke kayak formulasi, analisis gitu-gitu. Kalau yang satu lagi itu farmasi klinis. Jadi yang lebih ke pelayanan gitu. Bedanya tuh kalau tempat kerjanya tuh dimana tuh? Kalau tempat kerjanya kalau yang teknologi, sains teknologi itu lebih ke industri. Kayak pabrik obat mungkin ya. Pabrik obat, pabrik kosmetik gitu. Nanti di situ ada bagian produksi, ada bagian QC, QA, quality control gitu-gitu. Itu farmasi semua? Iya. Iya. Terus lanjut kalau yang satu lagi? Kalau yang farmasi klinis itu biasanya bidang kerjanya lebih ke rumah sakit atau poskesmas atau pokoknya yang lebih berkaitan langsung. Ibaratnya simpelnya itu kalau yang sains teknologi itu lebih ke produk orientasinya. Oke. Jadi pembuatan produk, analisa produk gitu. Kalau yang farmasi klinis itu berhubungan sama pasien. Oh gitu lah. Berarti kalau yang itu langsung ketemu pasien. Biasanya di rumah sakit atau klinik? Iya klinik atau poskesmas. Gitu. Oke. Tapi kalau waktu apotekar sih aku ada penjurusan juga. Oh waktu di apotekar juga ada penjurusan? Apa aja tuh? Sama seperti itu farmasi industri sama farmasi klinis gitu. Nah cuman selain itu sebenarnya bidang kerja farmasi itu ada yang lain juga. Jadi nggak selalu harus di industri atau di rumah sakit. Oh gitu. Itu bisa jadi kayak di distributor, distributor obat. Jadi kan obat-obat ini dari pabrik ke apotek-apotek kan ada penyalurnya gitu. Nah itu disitu juga ada apotekar gitu. Atau bisa juga di pemerintahan kayak di badan pom. Atau di... Depkes gitu? Bisa. Bisa juga ya? Depkes juga bisa. Tapi kalau berarti harus masuk ke depkes kayak misalnya harus apotekar gitu ya? Kalau masih farmasi berarti belum bisa? Atau mungkin jarang kali peluangnya ya? Nah itu tadi, kalau misalnya cuma sampai sadana farmasi biasanya kalaupun bisa masuk ke lingkungan kementerian atau... Kesehatan. Pelayanan. Ataupun di industri pun juga sebenarnya bisa cuma sampai level staff. Atau kalau misalnya... Dan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih sama dengan analis. Jadi mendingan sebenarnya mendingan ngambil D3 aja ya? Iya. Kalau buat kalian farmasi. Kalau misalnya yang mau... Kalau misalnya yang mau... Kalau misalnya yang mau... D3 aja. D3 atau... Kalau misalnya yang mau ngambilnya S1 ya... Ngambil apotekar lanjut gitu. Sayang soalnya ya. Karena... Kalau dari SMK ada nggak sih? Dari SMK yang kesehatan kan ada tuh ya? SMK keperawatan. Farmasi. SMK keperawatan kan gitu kan ada tuh. Farmasi ada ya? Farmasi ada. SMF lah. Itu sama kayak SMK. Gitu. Cuman khusus farmasi. Nah itu... Itu di bawah lagi? Itu levelnya sama seperti D3 kalau di pekerjaan. Oh gitu? Oh enak juga dong begitu dia. Tapi untuk sekarang... Di peraturannya udah nggak boleh lagi lulusan SMF aja. Dia harus lanjut D3. Iya sih. Sayang ya. Jadi untuk dapet... Kita kan ada... Apa namanya? STR ya. Surat Tanda Registrasi. Kayaknya dokter gitu ya? Iya. Jadi bahwa kita itu udah bisa terjun ke... Industri. Lapangan kerja lah gitu. Pake poin-poin gitu nggak sih? Kalau ke dokteran kan harus ngumpulin poin gitu-gitu. Ada. Ada juga? Iya. Ribet juga dong? Iya. Gitu deh. Jadi dalam jangka waktu kan STR berlakunya 5 tahun. Gitu. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun itu harus mengumpulkan SKP juga. Gitu. Kalau gitu ini dong kasih tips-tips buat anak-anak ini yang baru lulus. Pingin masuk farmasi. Itu mendingan gimana? Iya kalau buat anak-anak yang baru lulus SMA. Pingin masuk farmasi. Pingin jadi apoteker. Mending ambilnya D3 aja. Atau mending ambil S1. Kalau udah ngambil S1 mending langsung gak apoteker apa gimana gitu. Atau mending udah cari yang lain aja. Gak usah. Capek. Bikin munuk. Bikin munuk gitu. Lu mending marah-marahin pasien gitu kan. Oh gitu kan ibu yang klinis. Iya. Iya. Kalau yang industri kan gak ketemu pasien. Temennya botol lagi. Gelas ukur. Tapi kalau misalnya yang industri, kalau misalnya ada masalah di obat, itu produksinya bisa berhenti. Apalagi kalau misalnya obatnya ditarik gitu ya. Itu pusing juga dong. Iya dong. Kalau dari segi level, itu tingkatan karirnya mendingin di industri apa? Di klinis. Kalau di industri kan bisa jadi paling tinggal sih manajer. GM. Iya bisa. Apa jendral. Jendral manajer. Gitu. Iya kalau jendral sih kurang. Kurang. Apa bukan kurang ya. Soalnya kalau di pelayanan itu emang cuma adanya tenaga teknis ke farmasian atau yang dulu dikenalnya asisten apotekar. Sama apotekar. Udah sampai situ aja. Berarti gak ada farmasi. Paling tinggi itu kepala instalasi farmasinya. Gitu. Dan itu apotekar juga sebenarnya. Bisa gak sih kalau di apotekar jadi kepala rumah sakit gitu misalnya? Gak pernah. Belum pernah ada? Belum ada. Gak boleh sih dokter. Harus dokter? Oh gitu. Kalau kepala rumah sakit, kepala klinik, kepala puskesmas itu dokter. Cuman kita bisa jadi, ya jajarannya bisa. Karena kan di polo di pelayanan itu ada namanya panitia farmasi dan terapi. Komite farmasi dan terapi itu, jadi antara dokter dan apotekar itu kolaborasi untuk menentukan obat-obat apa aja sih yang dipakai disitu gitu. Sampai situ aja paling. Kalau di industri, itu kan ibaratnya ada staff. Nanti dari staff supervisor. Jadi supervisor ada managernya gitu. Nanti dari manajer mungkin ada lagi atasnya atau lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau jenjang karir sebenarnya lebih panjang di industri. Industri juga lebih banyak di industri. Di sendiri ya, iya sih. Banyak kan juga dokter-dokter kan diteraktir sama pabrik-pabrik obat tuh biasanya. Itu kan sebenarnya dalam rangka dia biar menarik pelanggan juga. Iya, biar pakai obat itu kan. Kalau misalnya dokternya banyak yang pakai, berarti kan farmasi rumah sakit atau farmasi kliniknya kan banyak pesan barang ke situ. Berarti penjualan mereka juga kan bertambah. Tapi emang kalau yang mesen obat apa untuk pasien itu dokter? Sebenarnya gini harusnya, klinik atau rumah sakitnya itu udah punya daftar nama obat-obat apa aja yang akan dipesan. Jadi gini, jadi farmasinya, ya kayak tadi farmasi dan dokter itu menentukan obat-obat apa aja yang bisa diresepkan ke pasien gitu. Nah, tapi kan teknologinya itu kan berkembang terus, formula obat-obat itu kan juga berkembang terus. Ada banyak formula-formula baru atau senyawa-senyawa obat baru gitu. Jadi, kadang-kadang si obat ini udah ada sebenarnya yang isinya itu gitu, yang fungsinya untuk itu. Cuma mungkin dosisnya beda gitu. Dosis beda mungkin enggak, cuman dia mungkin dikombinasi sama apa supaya fitnya lebih. Atau misalnya dia bikin yang merek lainnya yang ada kandungan bahannya yang lebih... Jadi sebenarnya dunia farmasi juga update ya obat-obatnya gitu ya? Makanya obat-obat kan banyak yang, ibaratnya muncul banyak nama-nama obat baru gitu. Nah, itu rep-repnya industri. Rep tuh? Jadi kayak sales, salesnya industri, itu sering kan ngejar-ngejar dokter buat dok, ini ada obat baru nih dok, ini gitu. Bisa dipakai ini, ini gitu. Mungkin dari segi efektifnya mungkin kalau obat-obat yang lama sehari tiga kali, kalau yang obat baru sehari satu kali aja gitu. Oh gitu. Ya gitu, tapi nanti ya harganya juga tentu lebih mahal. Nah, dari sisi dokter, mungkin dari dokternya nanti ada kena bonusnya lah gitu kan. Kalau pakai obat kan harganya lebih mahal. Kalau pakai obat dia ya. Mungkin atau si rep-nya juga ada membujuknya dengan, ini dong kalau ada penjualan sekian, kalau dokter bisa ngeresepin sekian, nanti dokter dapet ini gitu. Oh gitu, ya bisnisnya disitu ya. Kalau dari segi profesi nih, dokter sama apotekar sebenarnya sama gak sih? Sederajat gak sih? Apa gimana? Kalau sekarang kan kayaknya dokter terlalu di dewa-dewakan gitu ya kan. Gimana sih? Kalau sebenarnya gimana? Harusnya sih sama. Sama-sama profesi kan? Karena sama-sama profesi. Kita kuliahnya juga sama-sama gak sebentar gitu. Masing-masing udah punya bidangnya sendiri. Itu harusnya kerjasama gitu. Harusnya sejajar ya berarti dokter dan apotekar ya? Harusnya kerjasama gitu. Cuman karena apotekar kan juga belum, masih belum banyak yang tahu gitu. Terus kalau dulu-dulu kan mungkin juga belum dipentingkan gitu. Kalau dulu-dulu kan rumah sakit paling punya apotekar cuma satu-dua gitu. Kalau sekarang kan gak bisa harus minimal. Kalau di tempat ibu kerja berapa? Sekarang dua belas. Wih banyak banget ya? Ya secara logika kalau misalnya dia cuma beli obat, berarti kan kita juga tinggal ngambil. Nah tapi kalau misalnya dia ada resep, itu kan kita mesti nyocokin juga obat yang di resep itu. Berapa kali sehari gitu-dosisnya apa? Antara obat-obat yang di dalam resep itu ada masalah gak misalnya? Bentrok gak gitu? Kira-kira dia dipakai bersamaan, ada masalah gak gitu. Terus juga itu kan kita interpretasi dulu dari tulisan dokternya gitu. Terus udah gitu, adalah proses penyiapannya kan. Kita mesti ngecek juga jumlah yang kita kasih sama jumlah yang di resepnya itu sesuai atau enggak. Terus kita mesti kasih label juga setiap obat-obatnya. Berapa kali sehari gitu-gitu ya. Jadi ibaratnya kalau obat dari resep itu melalui beberapa tahap recheck gitu. Recheck dari mulai terima resepnya, kita cek, bukan cuma ngecek obat-obatnya tapi ngecek juga identitas resepnya gitu. Jadi itu bener dari dokter, dokter gak gitu. Terus ya gitu ada proses nyiapin di, ada proses nyiapin obatnya lah gitu. Sampai obatnya keluar itu juga dicek lagi pas keluar sebelum diserahin. Terus waktu kita nyerahin juga kita mesti jelasin supaya pasiennya ini mengerti dia itu dikasih obat apa aja. Ibarat kalau misalnya beli obat kan pasiennya juga cuman misalnya saya mau beli obat batuk misalnya gitu. Yang ini misalnya apa aja kalau misalnya dia udah tau obatnya mau apa gitu. Karena kita tinggal ngambil gitu. Terus kalau gak salah ya, di apotek itu kan ada beberapa apotek yang bisa jual obat, apa sih obat yang ada obat keras atau obat yang boleh diperjual dibelikan, apa yang hamas harus pakai resep, itu bedanya apa itu? Kalau obat keras itu biasanya harus pakai resep. Iya maksudnya obat-obat apa gitu, maksudnya apa yang ada, yang bisa bikin mabok kah atau apakah? Yang jelas gini, kalau obat-obat yang bisa dijual bebas itu obat-obat yang ya obat bebas gitu. Ada kode-kodenya gitu. Yang gak bebas itu obat apa tuh contohnya? Dan kenapa gitu? Karena itu misalnya kayak obat-obat yang seperti obat NC, obat gula, itu kan harusnya didengar resep dokter. Karena itu kan butuh, ibaratnya gini, orang kalau misalnya dia mengkonsumsi obat NC, berarti kan dia itu butuh pemantauan tekanan darahnya itu secara periodik gitu. Maksudnya obat NC itu buat nurunin tensi? Buat nurunin tekanan darah, anti-hipertensi. Kayaknya ini juga obat pengencet darah juga ya? Pengencet darah juga, kebanyakan sih. Kan kebanyakan orang beli-beli aja tuh. Apa, aspilet ya? Nah, sebenarnya obat-obat itu termasuk obat keras. Harusnya di, dengan resep dokter gitu. Cuma masih ada apotik-apotik yang dia bisnis oriented. Jadi, selama bisa ada perjualan, lainin aja gitu. Ada yang seperti itu gitu. Tapi idealnya sih gak tergantung masinnya ini mau beli obat apa gitu. Sama hal ini kayak antibiotik. Kadang-kadang kan orang ada aja yang demam udah 2 hari udah antibiotik deh gitu kan. Inisiatif sendiri beli antibiotik gitu. Padahal belum tentu kondisi dia butuh antibiotik. Atau belum tentu antibiotik yang dia mau beli itu sesuai sama kondisinya gitu. Makanya harusnya sih antibiotik gak dilayani tanpa resep. Sama kalau di luar negeri ada tuh beberapa negara yang memperjualbelikan ekstrak ganja. Atau mungkin ganjanya sendiri malah. Buat pengobatan. Itu gimana tuh? Kalau menurut kamu? Menurut Ibu Maya tuh gimana tuh? Kalau di luar negeri kan sudah dilegalkan tuh untuk beberapa penyakit yang kayak apa tuh? Itu yang kejang-kejang tuh. Apa? Bukan apa? Yang tremor. Parkinson. Parkinson katanya gitu. Bisa dikurangi atau diituin dengan ekstrak ganja. Aku juga gak tau sih gak pernah baca-baca gitu. Mungkin Ibu Maya pernah baca-baca. Kalau obat-obat yang seperti itu kan biasanya termasuk golongan psikotropi, golongan narkotik gitu kan. Sebenernya kalau di kita juga ada peraturannya. Itu kembali ke peraturan di negara masing-masing sih. Kalau di kita gimana tuh? Kalau di kita juga ada peraturan untuk yang obat-obat psikotropik dan narkotik itu. Itu harus sesuai resep juga? Harus pakai resep justru. Malah peraturannya lebih ketat untuk nebus resep narkotik psikotropik itu. Bahkan gak boleh. Gak semua apotek bisa ya? Semua apotek bisa, cuma gak boleh beli di apotek yang beda kota sama dokternya yang ngasih resep. Oh gitu. Berarti ada daerah-daerahnya juga? Misalnya gini, kan kita makanya tadi waktu menerima resep itu kan kita harus cek juga resepnya. Ya, misalkan dokter yang nulis resepnya itu di Bekasi. Terus kamu lagi ke Bandung misalnya. Mau nebus di situ. Gak bisa. Gak bisa. Iya sih, karena aku pernah lihat ada seseorang di Twitter atau Instagram yang sharing tentang dia berkebutuhan khusus. Maksudnya dia punya apa sih yang berperi kebadian ganda itu? Bipolar. Ya, kayak gitu-gitu. Dan dia import, apa namanya? Obat. Obatnya dari dokter di daerah lain. Gitu. Jadi nebusnya di kota itu, tempat dia lahir kali ya, daerah asalnya. Jadi mungkin dia udah rutin berobat di situ. Terus dia pindah domisili. Pindah di sini, kerja di sini. Jadi dikirim itu obat. Kenapa dia gak berobat juga aja di sini gitu? Karena kalau gak salah sih dia sharingnya karena cocok-cocokan dokter. Gak semua dokter mau ngasih juga gitu. Dan itu karena sudah lama mungkin. Mungkin dia males ini lagi ya. Apa namanya? Berarti kan mulai. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Kan ininya juga gak murah kan maksudnya pengobatannya mungkin. Gini. Soalnya sekarang juga dari pemerintahnya itu diperketap. Iya sih. Untuk pemberian obat-obat seperti itu. Gitu. Kan kita juga ada pelaporannya. Iya. Dari nasa kesehatan. Jadi misalkan sarana-sarana yang punya narkotik atau psikotropik itu. Itu tiap bulan harus ngasih laporan. Detail. Nama pasiennya siapa. Alamatnya. Kayak masuk berapa butir gitu. Yang diberikan itu berapa tablet. Terakhir. Ini aku mau nanya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat punya mesin waktu. Bisa balik ke masa lalu. Kamu tetap masih mau jadi apoteker. Atau kamu ingin coba jalan yang lain. Jadi kamu misalnya dikasih kesempatan nih. Punya balik ke masa lalu. Buat merubah gitu. Kamu pingin stick dengan. Oke gue akan ngambil jalan yang sama seperti dulu gue jalani. Karena gue udah tau nih trik-triknya. Atau menurut gue yang lain lebih enak nih. Lebih bagus nih gitu. Gimana? Kalau pasti masih tetap pengen disini ya. Pengen tetap jadi apoteker. Pengen tetap bulan farmasi. Ya kan kamu punya mesin waktu. Kamu ingin balik ke masa yang mana. Supaya bisa merubah hidup kamu yang sekarang. Mungkin. Atau kamu misalnya balik tetap ke SMA. Tetap ngejalanin yang. Yaudah yang kayak udah pernah dijalanin aja gitu. Mungkin gini. Aku pengen tetap ngejalanin yang seperti sekarang. Berarti tetap mau menuju apoteker ya. Cuman aku paling lebih cepat selesainya. Oh mungkin yang kemarin terlalu lama gitu ya. Karena mungkin kamu sekarang mungkin dengan pengetahuan. Oh dulu nih gini 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 gini. Kenapa aku gak boleh lebih cepat aja gitu. Ya kamu balik lagi tetap jalur yang sama. Cuman kan kamu udah tau nih trik-triknya nih. Jadi bisa lebih hebat. Maksudnya ya lebih tau lah. Dipada celah lubang-lubangnya. Jadi lebih tau juga enggak gitu. Karena menurut aku. Dunia ini tuh. Dia masih berkembang terus gitu. Dan ini tuh masih belum. Masih banyak yang sebenernya aku belum tau gitu. Cuman maksud aku. Aku pengen tetap di. Kalaupun kembali ke masa lalu. Itu pengen tetap di jalur ini. Cuman aku pengen mulainya lebih cepat gitu. Karena untuk kemarin itu. Karena kuliahnya juga selesainya lama. Udah gitu abis selesai kuliah. Aku gak langsung ambil apotekernya. Oh berarti kerja dulu. Sempet mau nyari kerja dulu. Cuman itu tadi aku mengalami. Yang susahnya nyari kerja dengan sarjana farmasi aja. Gitu. Jadi kalau misalnya aku. Selesaianya lebih cepat. Terus abis itu. Langsung ambil apotekernya. Gitu. Ya pastikan. Udah lebih banyak lagi lah. Tahunya gitu. Berarti tidak ada penyesalan dong. Masuk ke jalur ini. Maksudnya jadi. Bilih jadi seorang apotekernya. Enggak lah. Enggak ada ya. Begitu ini dong. Apa namanya. Ajak dong. Orang yang mau. Maksudnya yang lulus kuliah. Terus pingin. Masih bingung nih. Nyari pekerjaan apa. Ayo ajak dong. Apa gimana ya. Iya gitu kayak. Ayo gitu masuk farmasi. Kayak di radio-radio gitu. Ayo masuk farmasi. Iya enak loh. Kalau pengen punya banyak cerita buat anak cucu. Ayo masuk farmasi gitu. Kenapa kok banyak cerita. Banyak kenangan-kenangan. Emang susah itu kah kuliahnya. Kalau sekarang. Pokoknya banyak kenangannya deh pokoknya. Kenangannya apa. Dia ceritain dong. Jadi kan misalnya nih. Misalnya nih. Apa namanya. Adek-adek aku. Atau nanti. Banyak orang yang dengerin. Ternyata. Oh ternyata gue pengen pilih ini nih. Sebagai itu. Ya seru aja gitu. Kalau aku sih seru aja. Soalnya kita. Gak cuman di kelas gitu. Kita ada di lab juga. Terus di labnya itu juga gak cuman. Satu macem. Akhiritas. Harus jago kimia gak sih? Paling gak ngerti lah ya. Iya gak. Maksudnya kan kayak misalnya. Senang. Waktu SMA. Jago gak? Aku suka banget nih pelajaran kimia gitu. Ayo masuk formasi gitu. Iya maksudnya. Jago sih enggak ya. Cuman harus senang. Nah itu maksud aku. Harus senang kimia. Harus senang biologi. Harus senang statistik. Tile dan error gitu kan. Iya ada juga gitu. Harus senang. Apa. Eksperimen. Gitu. Soalnya. Gak. Apa namanya. Gak bisa ngelakuin sesuatu. Cuman sekali jadi gitu. Tapi ya disitu juga. Serunya disitu gitu. Jadi ketika misalnya kita harus bikin sirup. Terus ternyata. Ya kok gak jadi gitu. Terus coba lagi. Gimana ya. Tambahin apanya ya. Apanya gitu. Kayak main masakan aja gitu. Bikin liquid gitu. Bikin liquid. Apa. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Ibu Maya. Sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Jangan kapok-kapok ya. Iya. Ntar kita bahas yang lain. Aku belum cerita bagian yang paling serunya. Lagi mana siapa ceritain dong. Ini maksudnya. Udah 30 menit loh. Iya ya udah. Iya loh. Next next next. Next lagi ya. Ini ya. Ngetes aja. Oke terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.